Hasil hitungan sementara Quick Count Pilkada serentak di Pulau Jawa, kemenangan didominasi dari partai pengusung Kimplas yang didukung Jokowi. Sementara para Tai PDIP yang menjadi lawan Kimplas hanya memenangi satu provinsi yaitu DKI. Dari lima provinsi yang bertanding partai pendukung Jokowi versus Megawati, skor sementara empat lawan satu. Mulyono menang telak dan berhasil melibah seterunya, Banteng. Di Jawa Timur, pasangan Kofifah Emil Darda sementara ungguli dua pasangan lainnya dengan perolehan 57 persen dari 97 data yang sudah masuk hitungan. Sementara pasangan Lutfi Yassin di Jawa tengah dari hasil Kucon, sementara berhasil mengalahkan pasangan Andika Hendi yang diusung PDIP. Di Jawa Barat, pasangan Deddy Mulyadi Erwan jauh meninggalkan dua pasangan lawan lainnya dengan perolehan lebih dari 60 persen. Di Banten dari hitungan cepat sementara, pasangan Airin Adi yang diusung PDIP di gadang-gadang akan menang mudah justru kalah lawan Andraso Nidimiati. Satu-satunya kemenangan sementara calon dari PDIP adalah pasangan Pramonorano yang berhasil mengalahkan pasangan RK Suswono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!